Ya udah tapi kamu hati-hati ya mas, kabarin aku soal kabarnya Mbak Nabila. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian Mbak Nabila, baru aja mau mulai hidup bahagia sama Mas Firman. Tapi selalu ada gangguan dari Wilda dan Malida. Tapi buat apa Malida menyerakain Mbak Nabila mas? Ceritanya panjang banget, En. Yang jelas Malida tuh belum bisa nerima kalo Firman jadi suaminya Nabila. Dan aku gak bisa ceritanya semuanya sekarang, waktu gue gak banyak. Aku lo sesungin dengan Wilda. Mas, Mas Harga tunggu dulu sebentar. Aku masih bingung deh. Kenapa Wilda bisa tau kalo Mbak Nabila itu ke pantai? Tadi Ryan nelfon aku, dia ngabarin kalo mereka mau ikut acara honeymoon Nabila sama-sama ke Pantai Nuansa. Aku curia kalo Wilda ngupin membicarakan aku sama Ryan. Terus Wilda mau nyusulin Jura, maksa mau ikut ke pantai. Tapi aku larang. Karena gue gak mau Wilda bikin masalah disana. Tapi akhirnya dia malah nekat pergi sendiri kesana. Kalo gitu aku ikut kamu deh Mas. Aku bisa bantuin kamu cari Wilda. Atau aku bisa ngelindungin Mbak Nabila. Air kondisi kamu kan belum pulih. Aku gak mau kamu kecapean. Mending kamu disini aja ya. Kasian kan baga sekolah pulau sekolah sendiri di rumah. Ya udah tapi kamu hati-hati ya Mas. Kabarin aku soal kabarnya Mbak Nabila. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Kasian Mbak Nabila. Baru aja mau mulai hidup bahagia sama Mas Firman. Tapi selalu ada gangguan dari Wilda dan Malida. Wilda masih gak mau jawab telepon aku. Kamu masih gak percayaan sama aku. Kalo aku bilang emang Mbak Nabila udah mendorong aku. Sampai aku harus prematur lu akhirnya nih. Dia tuh jahat tau kan. Tegak gak percaya sama ngomongan istri kamu sendiri. Dari dulu kamu salah cuma percaya sama Nabila. Wilda waktu itu nyalain Nabila karena Honey Bee lahir prematur. Aku khawatir. Tuju Wilda ke pantai karena mau balas dinam sama Nabila karena masalah ini. Aku gak boleh sampe terambat. Kalo memang Wilda yang disul ke pantai nuansa percelakaan Nabila. Aku harus halangin semua rencana Wilda. Orang Mbak Namibun lalu nyawa-Skota Ulama Mbak Nabila